Halo Sobatku, selamat datang di channel SobatMovie Tempatnya review film paling asik dan menarik buat Sobatku semua Yang baru kebun, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang ingin upload Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya Gas Ken Sob Hei oke, Sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya Kita masih bersama SobatMovie Channel alur cerita terasik sepanjang masa Oke Kita lanjut bahas chapter 17 Gak usah cacicot banyak bacot Kita langsung masuk aja ke pembahasan Cerita dimulai dari sebulan yang lalu di Kerajaan Laut Cina Timur Disana ada seorang bocah naga yang sedang berlari Dengan ekor yang patah dan mengeluarkan darah Dan bocah itu sedang dikejar oleh rakyat naga yang lain Kini rakyat naga yang mengejar bocah itu berteriak Weh, jangan lari, kau adalah dewa wabah, jangan lari Dan ternyata, bocah yang berlari itu adalah Aoye Dengan penuh ketakutan, Aoye berlari dengan sangat cepat Dan dia akhirnya tersadung sebuah batu dan terjatuh Kemudian orang-orang itu kini akan membunuh Aoye Orang-orang yang tadi mengejar Aoye Kini sudah berhasil menangkapnya dan menginjak-ginjak tubuh Aoye Mereka berkata Sejak kau kembali pada klan naga Kita menjadi tertimpa penyakit aneh Penyakit itu pun menyebar di mana-mana seperti wabah Pasti kau yang membawa hal yang mengerikan ini Kau harus dihukum Aoye Teriak salah satu naga Kini salah satu naga yang membawa obor Dia berkata, berikan saja Aoye padaku Aku akan membakar dewa wabah ini sampai mati Dengan satu api ini Karena sakit takutnya akan dibakar hidup-hidup Aoye pun memohon agar dirinya jangan dibunuh Aoye berkata, aku bukan dewa wabah Tolong lepaskan aku, jangan bunuh aku Tapi si naga yang membawa obor tetap saja ngeyel Dan dia akan membakar Aoye Dan tiba-tiba saja Obornya menghilang dari tangannya Dan ternyata obor itu diambil oleh Aoswe Aoswe yang baru saja tiba di tempat itu bersama dengan Aoling Lalu berkata Hei, apa yang kalian lakukan? Biarkan dia pergi Dan para rakyat naga itu menjawabnya Tapi raja, orang ini adalah dewa wabah Kita tidak bisa membiarkannya pergi Karena merasa di protes oleh rakyatnya Aoswe pun melihat mereka dengan tatapan yang sangat tajam Dan dia berkata Berani menantangku Lalu rakyat naga itu pun melepaskan Aoye Kini Aoswe berkata pada Aoye Hei bocah, apa yang terjadi padamu? Jelaskan padaku Kini Aoye pun menjelaskan pada Aoswe Bahwa dirinya tiga hari yang lalu bermain di atas tebing Tianhuan Tapi karena kecerobohan dari Aoye Dirinya tersandung Lalu terjatuh dari tebing itu Aoswe yang mendengar cerita dari Aoye Dirinya lalu berkata Hah? Tebing Tianhuang Tempat itu kan sangat curam Pada waktu kecil saja Aku tidak berani bermain ke sana Lalu apa yang terjadi padamu setelah itu? Lanjutkan ceritamu Aoye pun lanjut bercerita Setelah terjatuh dari tebing itu Dia berpikir bahwa dirinya akan mati Tapi Ternyata ada sesuatu hal aneh yang mengejutkan dirinya Karena pada saat itu Aoye tidak menyangka Bahwa dia akan bertemu dengan seekor rusak yang memancarkan sembilan jenis cahaya Dan menyelamatkan Aoye Rusak itu pun kemudian membawa Aoye ke dalam guanya Dan setelah Aoye sadar dari pingsannya Kemudian dia melihat rusak itu sudah ada di depannya Dan tiba-tiba saja Rusak itu mengubah dirinya menjadi wujud manusia Dan dia berkata pada Aoye Bahwa dia adalah rusak sembilan warna Yang bernama Luye Aoswe menyuruh Aoye untuk melanjutkan ceritanya lagi Rusak itu menyebut dirinya bernama Luye Rusak sembilan warna yang legendaris Lalu rusak itu membawa Aoye keluar dari dalam tebing Dengan dua atau tiga lempatan saja Setelah menolong Aoye Rusak itu pun lalu pergi Mendengar cerita dari Aoye Kini Aoswe pun berkata Selamat dari bahaya Dan bertemu rusak sembilan warna yang legendaris Hal ini sangat langka Kamu sangat beruntung Aoye Aoye pun melanjutkan ceritanya Setelah dia kembali Dia pun bercerita kepada semua orang Tentang peristiwa yang baru saja dialaminya itu Setelah mendengar cerita dari Aoye Kemudian mereka malah menuduh Aoye Membuat kesepakatan dengan rusak itu Para rakyat itu kemudian mengatakan Bahwa Aoye telah menukar nyawanya Dengan sesuatu hal lain Dan pada akhirnya Suku naga ditimpa penyakit yang aneh Dan kini Para rakyat naga yang tadi mengejar Aoye Kemudian mereka berkata Akhirnya kau mengakui juga akan perbuatanmu Kau telah kembali Dan membawa wabah penyakit untuk suku naga Kemudian Aoye pun bertanya pada Aoye Aoye Apa benar Kau punya permintaan Dan apa yang kau janjikan pada rusak itu Mendengar Aoye bertanya seperti itu Hal ini membuat Aoye terkejut Aoye pun kini berkata pada Aoye Raja naga Aku tidak melakukan perjanjian apapun Ketika aku kembali Kebetulan aku bertemu dengan salah satu penduduk Yang sedang sakit Dan karena hal itu Maka semua orang mengira Bahwa aku yang membawa wabah penyakit Pada penduduk itu Aku sama sekali tidak mengkhianati naga Untuk bertahan hidup rajaku Mendengar Aoye sudah berkata seperti itu Kini Aoye pun juga langsung mengatakan Masalah ini tampaknya agak rumit Eh kalian Pulang dulu saja Aku akan menyelidiki hal ini secara pribadi Kata Aoye Lalu orang-orang yang mengejar Aoye Kini bubar Dan mereka pun pulang Dan sekarang Aoswe secara pribadi Mengintrogasi Aoye Hei Aoye Apa yang kau katakan tadi adalah sebuah kebenaran Tolong jawab jujur Karena Aoswe Ingin ngobrol empat mata dengan Aoye Dia pun menyuruh Aoling untuk pulang Aoling pun menuruti perintah dari Aoswe Karena Aoling percaya Bahwa Aoswe akan melakukan yang terbaik Dan kini Aoling pun meninggalkan Aoye Dan juga Aoswe berdua di tempat itu Aoswe pun kini memegang tangan dari Aoye Dan kemudian Aoswe mengambil pedang di punggungnya Setelah mengambil pedang di punggungnya Kini Aoswe menodongkan pedang itu pada Aoye Dan Aoswe pun bertanya Aoye Biarkan aku bertanya sekali lagi Apakah dirimu menghianati klenaga? Jika kau berani berbohong padaku Akanku bunuh kau sekarang juga di tempat ini Aoye pun merasa ketakutan Dan dia benar-benar tidak berani Untuk berbohong pada Aoswe Aoye pun lalu berkata pada Aoswe Rajaku Kau bisa mengambil nyawaku saat ini Dan aku bersumpah Bahwa aku tidak pernah menyakiti siapapun Untuk bertahan hidup Setelah berkata seperti itu Aoye merasa sangat ketakutan Apabila Aoswe mengamuk padanya Aoswe pun mengembalikan pedang di punggungnya Dan dia berkata pada Aoye Tidak, tidak Kau jangan mengucapkan sumpah sembarangan Karena orang-orang yang ada di sini Tidak akan mempercayai sumpahmu Tapi ku kasih tahu satu hal padamu ya Kau dapat pergi ke barat Dan temukan Hotel Xianghi di jalur Siluman Lalu cari seseorang yang bernama Tan San Zhang Dia akan membantu masalahmu Aoye yang merasa bingung dengan kata-kata Aoswe Dia pun bertanya Apa yang ada maksud Raja Dan Aoswe pun Mengatakan pada Aoye Sudahlah Ikuti saja kata-kataku Saat suku naga sudah membaik Aku akan datang untuk menjemputmu Bertahanlah ya Temukan orang itu Jaga dirimu baik-baik Kata Aoswe pada Aoye Aoye pun lalu berjongkok dan menyembah Aoswe Dan Aoye berterima kasih Atas bantuan dari Aoswe Dan dia tidak akan melupakan hal ini Setelah mengucapkan terima kasih pada Aoswe Kini Aoye pun pergi Sesuai dengan perintah yang dikatakan oleh Aoswe Aoswe pun memandangi kepergian Aoye Dan dia berkata dalam hati Tan San Zhang Setiap kali dirimu mengalami masalah Kau pasti akan bisa menemukan solusinya Kita kembali pada waktu sekarang Terlihatlah di penjara Laut Cina Utara Kini ada Aoye Long dan juga Aoye Long Pada saat ini Aoye Long sedang mengobati luka dari Aoye Long Aoye Long pun memerkban tangan-tangan Aoye Long Yang terluka akibat pertarungan dengan Aoswe tadi Tak hanya itu saja Aoye Long juga menyiapkan makanan untuk Aoye Long Aoswe yang berada di luar penjara Kini berkata pada Aoye Long Eh Aoye Long Aku akan menyembuhkanmu Dan aku akan memberikanmu makanan Bagaimana? Enak kan? Perlakuanku tidak buruk kan padamu? Mendengar Aoswe berkata seperti itu Kini Aoye Long menjawabnya Eh berhentilah bicara omong kosong Aoye Long Aku pantas mendapatkan ini semua Aku telah bekerja sama dengan baik tadi Aku melakukan sandiwara yang sempurna kan? Dan kau tetap harus memenuhi janjimu Kapan kau akan membiarkanku pergi Aoswe? Aoswe pun menjawab perkataan dari Aoye Long Hei Aoye Long Tenang saja Aku akan membiarkanmu pergi dari sini Tapi setelah itu Kau berjuanglah denganku Bergabunglah dengan suku naga untuk melawan dewa Dan ku tanya sekarang Apakah setelah kau pergi dari sini Kau akan tetap membunuhku? Aoye Long pun kini langsung berdiri Dan dia berkata pada Aoswe Eh Aoswe Kau tidak perlu bertanya seperti itu Sudah jelas aku akan membunuhmu Lihat ini Kau telah membuat mataku buta Melihat Aoye Long marah Kini Aoswe berkata pada Aoye Long Sudah sudah Kali ini aku akan berbicara penting padamu Aku harap kau bisa melindungi klan naga bersama aku Dan melewati semua kesulitan ini Aoye Long pun kembali duduk dan dia berkata pada Aoswe Aku sedang tidak punya waktu untuk membicarakan hal itu sekarang Tunggu sampai aku kenyang dulu Tidak tidak Tunggu sampai aku pulih Dari cedera aku saat ini Kata Aoye Long sambil makan daging ayam Setelah selesai mengobati Aoye Long Kini Aobing keluar dari dalam penjara Dan kini Mereka berdua meninggalkan Aoye Long sendirian di dalam penjara Agar Aoye Long dapat menikmati waktunya sendirian Dan agar dia juga bisa beristirahat saat ini Setelah Aoswe merasa urusan di Laut Cina Utara selesai Dia pun pergi meninggalkan Laut Cina Utara dan terbang menuju langit Pada saat terbang itu dia teringat oleh kata-kata Aobing Saya tahu Waktu kamu hampir habis Tapi kamu juga perlu istirahat Aoswe Lalu Aoswe pun mengatakan Aku tidak ingin beristirahat Aku sangat sibuk Saat ini dunia sedang menungguku Untuk menyelamatkannya Aoswe benar-benar mengabaikan rasa capek Dan juga rasa sakitnya Karena dia telah menjalani turnamen di Asura Kemudian bertarung dengan Aoye Long di Laut Cina Utara Dan saat ini Aoswe juga mengabaikan luka yang dia alami Aoswe langsung terbang menuju ke Yun Waitan Untuk mencari kakek naga Dan kini Terlihatlah Aoswe terbang di atas awan Lalu tiba-tiba saja Aoswe kini terjatuh Dan kini terlihatlah Aoswe terjatuh dari atas awan Dan untung saja Dirinya sudah sampai di Yun Waitan Aoswe yang terjatuh dengan sangat cepat Dirinya menghantam tebing-tebing tanah di Yun Waitan Aoswe yang terjatuh ini Dikarenakan dirinya kelelahan Dan untungnya saat ini dia sudah sampai di tempat kakek Gulong Lalu apakah yang akan dilakukan Aoswe di tempat ini Apakah dia akan meminta bantuan perang pada kakek Gulong Tunggu saja jawabannya di next video Kopral Sob Tetap stay di channel SobatMovie Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu Agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua See you next tomorrow Bye-bye